ini kondisi malam ya filmnya nah itu cafe nya ya kita ngambil yang nomor dua belas ya nomor dua belas nomor dua belas nanti akan saya tunjukkan kondisi semua kondisi penuh ini njaya ya 2 ame 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 3 ame 3 ame � jadi karena kita sampainya malam jadi kondisinya sudah gelap ya jadi kita tidak bisa melihat kondisi semua daerah sini nah jadi ini tempatnya masih baru ya masih baru dan masih dalam progres pembangunan dan itu kolam renangnya sudah ada besok kita lihat kolam renangnya disitu ada dan permainan juga ada disini hanya saya mau katakan buat masukan ya buat pemilik sebaiknya diperhatikan dalam bilik-biliknya tempatnya ya tadi saya melihat kurangnya ada kebersihan nah jadi tadi pegawainya baru bersihkan lagi ulang tempatnya ini saya belum masuk ke dalam ya nah jadi saya tadi minta diperpegi dibersihkan lagi ulang tempatnya oke kita sekarang masuk ke dalam melihat kondisi tempatnya ya ini kursinya dua bisa dilihat ya nah bisa dibalik nah oke ini tempat tidurnya ini tadi baru dibersihkan ya ini gantung aja ada miuman ada handuk ada kacanya dan ini juga ada kamar mandinya ada kacanya modelnya begini ada sahur juga dia ada panasnya ya panasnya ada jadi di belakangnya ada gitu juga kita teman-teman lihat gak kelihatan semua ya tapi sepagi pasti kelihatan tempat ini bagus nah ini kamu duduk-duduk atau mau santai-santai sih bisa batang-batang itu juga ada ya oke oke selamat pagi kita sekarang berada di anara wilayah di daerah Samosir ini masih progress semuanya ini untuk parkir ya parkir di sebelah rumah-rumah itu sudah ada parkir juga di depannya juga ada nah jadi kalau anda mau parkir bisa ini rumahnya villanya ada 12 rumah ya untuk saat ini jadi kalau anda yang tidak kuat dengan dingin sebaiknya anda bawa jaket ke sini ataupun juga anda bawa tambah cerimut nah oke sekarang naik ya nah untuk kelompokannya kita bisa lihat dia nah itu penyinapannya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat pagi kasih goreng terima kasih selamat pagi sampai saling selamat pagi dan sampai saling selamat pagi dan sampai saling sekarang jam 11 pagi ya cuaca masih mendung lebih tidak mendung ya mendung dan ini masih dingin awan tempatnya kita habis harapan pagi tuh sepan pagi saya ingin menggunakan sedikit angkat tempat ini ya jadi tempat ini luasnya sekitar dua hektare ya dua hektare dua hektare jadi dia boleh batasnya depannya ini pohon pohon pinus ini ini pohon pinus ini nah depannya dari situ dari ini tanahnya ini dari depan itu sampai ke situ lagi 5 meter akan dibangun model dua lantai aturannya empat lantai tapi karena dari dinas tata kota di daerah sini tidak diperbolehkan karena struktur tanahnya tidak begitu bagus jadi tidak mendukung jadi dia bisa hanya dua lantai aja jadi 5 meter dari ujung tanah itu itu mundur ke belakang itulah akan memulai pembangunan gedung jadi gedungnya itu menghadap ke danau ini danau ya ini danau menghadap ke danau nanti dan beginilah posisinya nah nah nanti dia kebelakang itu kalau tidak dapatkan jatanya akan dibangun 40 kamar 40 kamar ya 40 kamar jadi batas belakangnya itu adalah pohon yang kecil sebelah sana nah itu nah itulah antipat belakangnya semua ini dua hektare tanahnya dua hektare jadi ini kenapa tanahnya tinggi sebelah kenapa ini di bawah ini struktur tanahnya berbukit-bukit jadi ini memang sudah di bukan dikorek lagi ini memang kondisinya begini jadi ini karena dirapikan jadi dipikirnya supaya kuat karena ini akan dibangun lagi di semain lagi nanti rencananya kondusinya nah ininya ke beli tibingnya jadi dia kolam perenangnya tetap disitu itu udah bisa dipergunakan ya itu bisa dipergunakan kolam perenangnya satu setengah meter dalamannya jadi yang sebelah sini agak rendah sana dalam ya nah tempat ini akan dibangun lagi rumah-rumah yang seperti gitu yang kita ginapin 12 rumah juga menghadap kesebelah sini jadi mereka rumah-rumah itu yang vila-vila kecil-kecil itu nanti akan menghadapkan nah menghadap-hadapan di sini jadi rumah-rumah itu batasnya itu nanti Anda lihat nah itulah nanti-nanti rumah-rumahan vila-vila kecil-kecilnya nah 12 rumah juga dibangun di bawahnya itu nanti akan dibangun antara playground tempat bermain anak-anak sama tempat bisa untuk juga apa namanya kolam-kolam untuk tambah ikan kolam ikan nah kolam ikan jadi nanti kalau misalnya dari vila ini sama ke vila situ nanti menghubungkannya jembatan nah jembatan melengkung nah itu ya jembatan melengkung atau jembatan lurus nah nanti posisinya dari vila ini ke vila itu nanti akan ada jembatan karena ini kan bentuknya kan kayak palung gitu kan mereng gitu kan nah jadi itu nanti dibungkannya jembatan nah jadi tempat rekreasi di bawah juga ada taman-taman apa gitu gitu jadi marketnya bagus deh pembangunannya nanti kalau 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 ini sudah jadi semuanya jadi kita tunggu aja progres pembangunannya dan ini nanti akan di inovasi lagi jalannya tamannya diperbagus lagi nah jadi ini yang punya orang kita Medan ya orang kita Medan dan dia pengusaha Medan ya pengusaha Medan jadi ini nah dibilang masih progres masih panjang dan kita lihat aja karena samusir ini terkenal lagi sehat-sehatnya pembangunan dimana-mana nah semoga pembangunan ini selesai cepat berjalan dan selesai dan kita akan melihat lagi progresnya mungkin tahun depan bisa jadi sudah selesai mungkin ataupun ya kita tunggu aja lah secepatnya ya nah disini juga ada kita lihat ya akhir mobil ya kalau di cafe ini bisa juga disini nah nah dan ini adalah ujungnya ya ujungnya tadi kita disana ya nah sana nah sekarang kita di ujungnya ini jadi inilah batas tanah mereka tempat ini pohon ini nah ini ada pohonnya ya ini saya tunjuk ini nah inilah pohonnya batasnya nah batasnya ini tempat ini nih nah yang tadi dari ujung sana anda lihat ya kan nah ini sekarang ujungnya disinilah nah ini rencananya nanti disini sejajar sedangkan bangunan ini ya sejajar bangunan ini akan dibangun lagi di sana 12 rumah juga nah untuk menghubungkan dari sana ke sini ini akan dibangun jembatan dibangun jembatan ini kan nah jembatan ini akan dibangun kolam-kolam kolam-kolam untuk apa untuk ikan gitu loh kolam ikan serta tempat permainan permainan anak-anak ada permainan lah dibangunan disini rencananya dan di depan sana dari sana itu yang dekat gubuk sana itu itu akan dibangun hotelnya dua lantai 40 kamar nah oke kita tunggu aja progres pembangunannya tempat ini semoga berjalan lancar dan bisa apa yang direncanakan dapat tercapai oleh pemiliknya dan bisa memajukan daerah kota Samosir ini ya ini batasnya kesananya oke demikian liputan saya di tempat ini secara singkat semoga informasi yang saya berikan berguna buat anda kalau anda ingin menginap disini dipersilahkan ya kalau bisa disini dua hari kalau satu hari itu kayaknya kurang untuk tempat disini kenapa karena kita sudah capek perjalanan ya perjalanan sudah capek apalagi dengan menyeberang lagi kapal nah untuk menuju ke sini bisa menyeberang melalui kapal bisa menyeberang bisa melalui darat nah jadi anda bisa menggunakan map aja ya kalau anda yang datang dari Jawa anda bisa ke turun di bandara silangit nah bandara silangit dan anda bisa menggunakan menggunakan kendaraan rental disana untuk mengantarkan sini juga bisa perjalanan dari sana ke sini memperkirakan kalau tidak halangan dua jam ya jadi tinggal anda pilih mau dimana jadi kalau untuk saya rencana kesini bawalah baju ceket dingin kenapa karena udaranya dingin sekali jam segini aja masih mendung lihat ya ini masih berkabut jadi ini sudah jam 12 siang nah jam 12 siang loh matahari tidak ada lihat lihat kan nah awan itu deket ini kok kita kan nggak lihat aja dari deket nggak bisa dilihat tapi kalau dari jauh ini bisa nanti jalan sini awannya nah anda bisa buktikan sendiri lihat sendiri dan antara rumah-rumah ini misalnya anda mau parkir mobil juga bisa karena ini ada space juga bisa pakai mobil sini ya ini bisa parkir mobil nah di sebelah sana juga bisa parkir mobil nah jadi kalau anda tidak bertakut dan cemas dan sini juga bisa parkir mobil juga nah oke nih nih pindah saya nginep nah gitu jadi kalau hari biasa 500 ribu satu rumah kalau weekend 750 ribu satu hari per malam di dalam sudah ada serap apa par panas juga ada dan untuk sarapan pagi untuk dua orang ya sarapan pagi itu dua orang selebihnya kalau mau ekstra bed ada juga kena cas lagi cas lagi habis kabut ya kabut ini kabut ya nah kabut ini baru jam 1 siang nah bayangkan jam 1 siang sampai begini tuh rumah yang anda lihat ya nah itu kabut ya sampai kolam berleng aja sampai samar-samar tuh anda lihat kan samar-samar saking kabutnya nih nah karena kita posisi ini pas deket tawan jadi dinginnya terasa kabutnya terasa nah nah kita di puncak bukit ini nah tuh kabutnya tuh tuh nih jam 1 siang loh kabutnya tuh tuh nih jam 1 siang loh jadi ini sekarang kita kondisi malam ya di restorannya nah ini tamu-tamu yang nginap ya tamu nginap yang makan nah jadi kalau pesanannya tergantung apa yang anda inginkan bisa dengan menu oke oke tinggal itu ya gorengnya ya tahu gorengnya oke oke seperti ini nah kamu kecap ini tumis tahu oke ini kamu bisa pilihan jadi ini tahu goreng ya oke oke aku 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 Demikian liputan saya di tempat ini Semoga liputan saya berguna buat Anda Karena saya memberikan informasi yang lengkap buat Anda ketahui Dan Anda tahu Karena saya bukan bikin konten untuk yang asal-asal atau bagaimana Demikian liputan saya di tempat ini Semoga Anda suka Tonton terus liputan saya yang lain di tempat dan waktu yang berbeda dengan topik yang berbeda juga Terima kasih Ini kafenya ya Dan di atas sana tempatnya Jadi terhalang dan ini langsung menghadap Danotoba Jadi pas Di depan ini bukit ini Ya yang ada awan ini tebal Itu ada daerah namanya Tempat lagi nanti satu lagi Tempat Penginapan Tapi yang punya labersa Nah tapi dia bukan Apa namanya Bukan Pemilik apa aja Tanahnya di Sewa Di sewa selama Bukan hak milik ya Bukan hak milik Tapi di sewa Selama 30 tahun nanti mungkin diperpanjang Tapi kedepannya enggak tahu gimana prosesnya Nah mungkin siap kaldera yang di Eh labersa yang di depan Dibawa di daerah hamotir Tuk-tuk Siap selesai Di pinggir danau Nah mungkin ini pembangunnya akan dilanjutkan Nah ini pas di pucak bukit ya Nah mungkin karena enggak nampak ini Jadi dia terawan Jadi Tidak bisa saya zoomnya Labersa Labersa itu pas nanti di atas pucak bukit ini Itu tanahnya udah di Udah di Dikerok ya Udah dikerok Jadi semacam jadi bentuk Tanah Rata-rata ya Jadi Agak Sekarang mungkin tertutup Ya Nanti Videonya nanti nonton-nonton di youtube saya Biar bisa dilihat secara jelas Terima kasih